Bahasan berikutnya adalah Ikhfa Ikhfa ada di halaman 19 buku wajib kita Di bagian pertama, tajwid pertama adalah Kita sudah membahas hukum non-mati atau tanwin itu Idhar dan Idgom Yang ketiganya adalah Ikhfa Ikhfa itu apa sih? Ikhfa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi non-mati atau tanwin Dibacara N dengan bunyi huruf yang ada di depan di hadapannya Tetapi pada umumnya berbunyi NG Yang gampangnya Ikhfa itu bunyi N-nya jadi NG N-nya tambah G Kapan? Apabila non-mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 15 Kalau di buku ibu dan bapak mungkin urutannya tidak seperti ini Tapi di ringkasan sudah saya bikin seperti ini Ini adalah untuk mudah mengingat Huruf Ikhfa 15 Apa itu? Jampang ya Apa artinya? Kalau non-mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang ini Salah satu huruf yang 15 ini Makanya bunyi ujung N-nya Min atau tanwin itu kan dilatenkan jadi N bunyinya Ujung N-nya berubah menjadi N gitu loh Ah nggak mudeng Ya kalau belum ke contoh Nggak nyambung Huruf tersebut dikumpulkan yang 15 ini Dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata Nggak ngerti ya Ini malu lagu tapi di kampung itu saya dulu ini populernya ya Sipda sod Sipda zal Sa Sipda sana kam kap Jim Dal Sin Kho-nya bukan nih Syakhsun sod Kho-d 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 Ya dal-nya udah Sin Sama makannya bukan Dum Tayyiba To Tayyiba Zai Zid Fituk Kho-d Zor Zolima Ba Ay-nya bukan Zol Ya Limanya bukan Jadi ini mah lagu aja Lagu gampang ya Nazom Nazomnya ya Kalau ibarat kita lagunya Sipda sana kam jada Saksun kodes sama Dum Tayyiba Zid Fituk Kho-d Zolima Yang gampang mah tetap ini aja nih Yang sudah saya repisi Huruf Iba ada berapa? Nah Santri-santri tuh Kalau ditanya sama saya Huruf Iba ada berapa? Dari 15 Apanya Tasa Dazal Tasa Dazal Zajim Sin Sin Sototo Zofakoka Ini lebih gampang Coba deh Jawabalin ya Tasa Dazal Zajim Sin Sin Sototo Zofakoka Apa artinya? Artinya kalau Nunmati atau Tanwin berhadapan dengan Salah satu huruf ini Bunyi Nunmati atau Tanwinnya Nunmati itu kan N ujungnya Kalau dilatenkan Min N Tanwin juga N Bunyi N N akan berubah Ditambah G Jadi Eng Itu gampangnya ya Ah Nggak mudeng Lihat contoh ya Nunmati bertemu dengan huruf Ikhva Dua macam Yaitu pertama Nunmati di satu kalimat Huruf Ikhva di kalimat lain Contoh Nih An An Solatihim An Pemula pasti bacanya gitu An Ditanya Apa hukumnya Ikhva Kenapa? Nih Nih saya tunjukin Karena Nunmati Bertemu dengan Sot Nunmati atau Nunsukun Sama aja ya Ada yang bilang Nunsukun Nun ada sukunnya Nunmati sama saja Nunmati ketemu Sot Tuh Jadi ini sama seperti yang kita bahas tentang idgom itu Tulisan dan bacaan berbeda Beda dengan idhar ya Kalau idhar tulisan dan bacaan sama nih An Ditulisnya ada N nya Coba tulis ya pakai latin ya An An Solatihim Dibacanya ada G nya tuh Jadi boleh diulang ditulis An Kayak gini An An Solatihim Ibu tulis An Solatihim Dilatenkan Kalau Ya Latin tulisannya seperti itu Dibacanya Jadi ada G nya Jadi An Solatihim Itulah ikhva Kenapa ikhva? Karena Nunmati Atau Nunsukun Ketemu Sot An Solatihim Nini ya Nunsukun ini Saya tunjukin Ketemu Sot Man Man Zaladi Man Man Zaladi Apa hukumnya? Ikhva Kenapa ikhva? Nih Karena Nunmati Ketemu Zal Nunmati Ketemu Zal Tulisannya Man Man Ditulisnya Nggak ada G nya Ditulisnya Dibacanya ada G nya Jadi Mang Mang Zaladi Oh itu Nah itu ya Min Syajarin Hukumnya apa? Min Ikhva Kenapa? Karena Nunmati Ketemu Sin Dibacanya Gimana? Min Syajarin Apa alasannya? Karena Nunmati Ketemu Sin Min Min Syajarin Min Ditulisnya Dibacanya Jadi Ming Me Syajarin Bukan hanya N ditambah G aja Ditahan juga Ada Ditahan Me Me Syajarin Me Syajarin Yang kedua Nunmati Dengan Huruf Ihpa Bertemu Di Satu Kalimat Tadi kan Beda Kalimat Kalimat itu Jangan Konotasi Kalimat Indonesia Kata Dalam Bahasa Arab Itu Kata Kalimat Kalimat Kata Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Kalimat Jadi Nunmati Bertemu Dengan Huruf Ihp Beda Kata Beda Kalimat Yang Kedua Nunmati Dengan Huruf Ihpa Bertemu Di Satu Kalimat Di Satu Kata Fal Yan Zur Fal Yan Zur Hukumnya Apa Ihpa Kenapa Nun Sukun Nunmati Ketemu Zok Bacanya Gimana Fal Yan Jadi Fal Yan Zur Tuh Lihat Latinnya Katakan Ihpa Itu Sama Seperti Igum Tulisan Dan Bacaannya Berbeda Ditulisnya Ada Bunyi N N Fan Ya Fal Yan Fal Yan Kan Ada N N Dibacanya Tamah G Jadi Fal Yang Fal Yang Zod Itulah Ikhpa Indallah Hukumnya Apa Ikhpa Kenapa Karena Nunmati Ketemudal Tuh Nunmati Ketemudal Bacanya Gimana In In Indallah Indallah Tuh In N N Ada G Indallah Tapi Tidak Begitu Eng Kali Indallah Tidak Begitu Bindang Kemudian Mansuro Ya Mansuro Ini ada N Indallah Indallah Mansuro Itu Hukumnya Apa Ikhpa Kenapa Ikhpa Karena Nunmati Ketemusak Bacanya Gimana Mansuro Jadi Mansuro Mansuro Gitu Ya Mansuro Nunmati Ketemusak Kemudian Tanwin Bertemu Dengan Huruf Ikhpa Hanya Satu Macam Tanwin Di Satu Kalimat Huruf Ikhpa Di Kalimat Lain Contoh Kauman Kauman Solihin Apa Hukumnya Ikhpa Kenapa Nih Karena Tanwin Ketemu Alif Betul Tanwin Ketemu Alif Tapi Bukan Jawabannya Salah Karena Alif Ini Enggak Dianggap Kenapa Karena Setiap Patah Dua Pasti Ada Alif Patah Setiap Patah Dua Pasti Ada Alif Itu Ketentuan Penulisan Begitu Jadi Disini Kauman Bukan Tanwin Fatah Dua Atau Patah Tanya Ketemu Alif Tapi Patah Tanya Ketemu Sod Gimana Bacanya Kauman Jadi Kauman Kauman Solihin Kauman Kauman Tulisan Dan Bacaan Beda Ditulisnya Ada N-nya Di Bacanya N-nya Tambah Jadi Eng Kauman Solihin Ma'an Sajaja Ma'an Ma'an Sajaja Hukumnya Apa Ikhpah Kenapa Karena Patah Tain Fatah Dua Patah Tain Atau Tanwin Ketemu Dengan Sa' Dibacanya Gimana Ma'an Jadi Ma'an Tuh Ma'an Sajajan Sajajan Ya Diantikan Jadi Sajajan Sajajan Ini Barisnya Kurang Satu Sajajan Sajajan Kemudian Kauman Torin Hukumnya Ikhpah Kenapa Karena Patah Tain Ketemu Alif Bukan Alif Ini Tidak Dianggap Patah Tain Ketemu To Ikhpah Tulisannya Apa Ma'an Kauman Kauman Torin Dibacanya Kauman N-nya Ada G-nya Nih Tulisannya Kauman Tanpa G Kauman Torin Dibacanya Ada G-nya Jadi Kauman Perhatikan Bila Nun Mati Atau Tanwin Bertemu Dengan Kap Atau Kof Di Halaman 20 Dibacanya N-nya Banget Bunyi Berubah Menjadi N-nya Sangat Contoh Min Koblu Ditulisnya Hukumnya Apa Nun Mati Ketemu Kof Hukumnya Ikhpah Tulisannya Min Min Tanpa G Ditulisnya Dibacanya Jadi Min Kobl Min Koblu Min Kobl Dihentikan Min Kitabin Hukumnya Ikhpah Kenapa Karena Nun Mati Ketemu Kof Ini Kof Ini Pemula Sambil Belajar Huruf Ini Nun Ini Min Ini Nun Ini Kof Ini Ta Ini Alif Ini Ba Min Kitabin Hukumnya Ikhpah Karena Nun Mati Ketemu Kof Min Dibacanya Jadi Min Min Kow Min Kow Watin Ini Tadi Min Kitabin Nun Mati Ketemu Kof Hukumnya Ikhpah Yang berikutnya Adalah Min Kow Watin Min Kow Min Dibacanya Min Hukumnya Ikhpah Karena Nun Mati Ketemu Kof Ini Nurn Mati Ketemu Kalf Ini Nurn Mati Ketemu Kof Ditulisnya Tanpage Min 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 Kow Watin Dibacanya Jadi Min Kow Watin Ditahan Ya Ikhpah Ditahan Juga Seperti Min Kum Ditulisnya Dibacanya Jadi Min Kum Hukumnya Ikhpah Kenapa Nun Mati Ketemu Kof Min Kum Kutubun Koyimah Kutubun Koyimah Dibacanya Jadi Kutubun Koyimah Kenapa Karena Doma Tain Ketemu Kof Doma Tain Ketemu Kof Itu Berarti Ikhpah Ya Kutubun Koyimah Nah Kalau ini Harus Nnya Banget Berasa Disini Ada M Bila Nun Mati Atau Tanwin Bertemper Dengan Fa Bunyinya Berubah Menjadi M M Akan Tetapi Mutlak Tidak Tertutup Rapat Masih Ada Udara Yang Keluar Ketika Membacanya Ikhpah Iyafah Fitnatin Dibacanya Jadi Bunyi M Tapi Bibirnya Kebuka Sedikit Bindeng Tetap Min Fitnah Min Fitnatin Dihentikan Jadi Min Fitnah Hukumnya Apa Ikhpah Kenapa Nih Non Sukun Non Mati Ketemu Fa Budeng Nggak Kalau Nggak Ini Kasih Garis Ditandain Oh ini Ketemu Ini Ketemu Ini Tuh Min Fitnatin Min Fitnah Dihentikan Kowman Fasyakin Hukumnya Apa Ikhpah Kenapa Nih Karena Fatah Tain Ketemu Alif Bukan Fatah Tain Ketemu Fa Kowman Fasyakin Bunyi M Tapi Bindeng Tetap Mun Fakin Hukumnya Ikhpah Kenapa Karena Non Mati Ketemu Fa Cara Bacanya Mun Fakin Hukumnya Ikhpah Karena Non Mati Ketemu Fa Itu Ikhpah Ikhpah Tulisan Dan Bacaan Beda Ditulisnya Ada Bunyi N Dibacanya N Tampak G Jadi Eng Itu Ikhpah Kalau Idgom Kan Melebur Pada Huruf Sesudahnya Kalau Idhar Bunyinya Apa Adanya Tidak Berubah Bunyi N Tetap Nah Kalau Ikhlap Ikhlap Ini Bila Non Mati Atau Tan Bin Menghadapi Bak Huruf Ikhlap Huruf Idgom Juga Namyar Maluna Dibagi Dua Idgom Bigunah Dan Idgom Bilagunah Sedangkan Ikhpah 15 Tak Sa Dal Zal Zajim Sin Sin Sontol Zafakoka Harus Hafal Nah Ikhpah Ikhlapan Cuman Satu Kapan Terjadi Apabila Non Mati Atau Tan Bin Berhadapan Dengan Bak Bunyi N Min Bunyi N Dilaten Bunyi Non Mati Sam Un Juga Bunyi N Nah Bunyi N Kalau Bertemu Dengan Bak Berubah Jadi M Biasanya Di Quran Itu Di Atas Bak Ini Ada Mim Kecil Nanti Kita Satraktik Di Quran Kelihatan Jadi Min Bak Di Dibacanya Jadi Mim Bak Di Apa Hukumnya Ikhlab Kenapa Karena Normati Ketemu Bak Sami Un Basir Sami Un Basir Itu Dibacanya Jadi Sami Un Basir Apa Hukumnya Ikhlab Kenapa Ikhlab Karena Dormah Tain Dormah Dua Dormah Tain Ketemu Bak Atau Karena Tain Ketemu Bak Sami Un Basir Yan Bagi Yan Yan Bagi Dibacanya Jadi Yan Bagi Kenapa Karena Non mati Nusukun Ketemu Bak Satu kata Satu kalimat Bunyi N nya Berubah Menjadi M Ada Bindeng Sedikit Sedikit Yan Bagi Visun Bulatin Sun Sun Visun Jadi Sum Bulatin Kenapa Karena Nen mati Ketemu Bak Huruf Ikhlab Bunyi N nya Berubah Menjadi M Samar Sedikit Seperti Ikhva Sapawi Seperti Ikhva Saat Membunyikan Fa Jadi Visun Bulatin Katakan Ikhlab Ikhva Dan Bacanya N nya Hilang Ini kan Samion Ditulisnya Dibacanya Jadi Samion Basir Min Ditulisnya Dibacanya Jadi Mim Ba Di Visun Sun Bulatin Sun N nya Berubah Jadi M Visun Bulatin Yan Bagi Ditulisnya Dibacanya Jadi Yan Bagi Nggak Mudeng Juga Fari Nanya Lagi Sama Saya Jadi Nanti Setelah Kita Praktek Teori Ini Coba Saya Sajikan Contoh Contoh Yang Lain Di Buku Yang Lain Ini Hukum Apa Kenapa Apa Alasannya Setelah Itu Nanti Aplikasi Ke Quran Bingung Juga SMS SMS Jangan Malu Jangan Takut Bingung Juga Saya Sudah Siapkan Karake Quran Karake Quran Santai Gak Ngerti Gini Gini Juga Pari Kalau Ngerti Gini Gini Baca Quran Boleh Boleh Aja Asal Tadi Asal Ngikutin Kalau Belajar Sendiri Ngikutin Orang Yang Pinter Masak Ngikutin Aja Dia Udah Tahu Resetnya Oh Bikin Soyuz Ini Bikin Lodeh Bikin Rendang Bumbunya Sudah Ada Ngikutin Yang Sudah Pinter Yang Sudah Ada Oh Saya Pengen Bisa Sediri Itu Lebih Bagus Makanya Belajar Tapi Ibu Dan Bapak Mohon Maaf Usia Saya Sudah 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 Nih Logika Berpikir Gampangnya Di Jepang Ada Murid Saya Ada Mas Ari Ada Mas Ihsan Saya Selalu Bilang Ihsan Itu Ihwan Kenapa Di otak Saya Memori Saya Sudah Punya Teman Waktu Di Mahat Waktu Kuliah Itu Namanya Ihwan Jadi Manggil Dia Selalu Ihsan Ihwan Selalu Begitu Selalu Ragu Ihsan Apa Ihwan Padahal Saya Sudah Cuman Ngapalin Satu Nama Apalagi Ibu Dan Bapak Ngapalin Sekian Banyak Waduh Pak Rima Nggak Ngasih Semangat Bukan Begitu Daripada Nanti Stress Daripada Bingung Saya Saya Bilang Bapak Ibu Kalau Ibu Dan Bapak Ngikutin Karak Saya Baca Quran Terus Lancar Terus Hafal Nggak Ngerti Gini Ganian Terus Bacanya Bener Dapat Pahala Nggak Dapat Susah Tapi Kenapa Kita Harus Mau belajar Karena Kewajiban Kita Harus Belajar Kenapa Kita Harus Bekerja Karena Kewajiban Kita Harus Bekerja Apakah Bekerja Harus Menghasilkan Uang Nggak Juga Gitu Apakah Yang Harta Milyaran Jumlahnya Banyak Itu Akan Dibawa Mati Nggak Bakal Saya Kering Seringkali Bilang Logikanya Kalau Ibu Dan Bapak Hartanya Ingin Selalu Terbawa Titipkan Titipkan Ke Fakir Miskin Ada Yatim Ada Jompo Ada Mushola Ada Rumah Yatim Kita Akan Membangun Rumah Yatim Titipkan Nanti Di akhirat Diambil Lagi Karena Seribu Pahlanya Sama Dengan 700 Ribu 700 Kali Lipat Coba Sekali Lagi Jadi Nggak Usah Stres Belajar Belajar Aja Ikutin Ngikutin Aja Pak Ari Punya Punya Pelajaran Tentang 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 Lafad Allah Tentang Ini Tentang Itu Paham Pak Ari Tapi Makanya Susah Bingung Ya Udah Nggak Apa-apa Karena Ngaji Mulut Itu Sama Seperti Ngaji Kaki Apa Maksudnya Kalau Kaki Misalnya Kaki Kita Kecelakaan Atau Ada Satu Dan Lain Hal Sehingga Dioperasi Kaki Kita Itu Sama Dokter Harus Dilatih Lagi Belajar Mulut Pun Sama Gitu Saya Kirim Pengajian Ini Pengajian Itu Jawabannya Pak Ari Saya Bukan Yang Nggak Mau Ngikutin Mulut Saya Masih Keluk Susah Kalau Gampang Semua Jadi Ustadz Yang penting Belajar Dulu Belajar Dulu Yang Karoke Kur'annya Diikutin Dulu Ada Masukan Masukan Pak Ari Kecepetan Nanti Saya Bikin Untuk Pemula Berarti Harus Surah Pendek Dulu Kalau Sudah Al-Baqoro Rohman Itu Sudah Kelas Menengah Sebetulnya Jadi Kelas Nol Masih Pusing Tapi Nggak Apa-apa Nggak Apa-apa Gimana Ya Ngikutin Bunyinya Apa yang Saya Bunyikan Apa yang Saya tunjuk Bunyi Salah Nggak Apa-apa Lagi Belajar Ini Ingat Allah Bisa Karena Biasa Kita Tahu Di TV Sebentar lagi Kalau Udah Mau puasa Banyak Ya Hafid Taf Orang Yang Hafal Quran Yang Cilik Yang Kecil Masa 5-6 Tahun Nulis Aja Belum Bisa Baca Aja Belum Bisa Kok Bisa Ngapalin Dari Mana Coba Ya Ngajarin Kadang-kadang Ibunya Ayahnya Atau Ada Gurunya Yang Ustadz Yang Pengajaran Dari Mana Dari Hafalan Masa Kita Ngapalin Nggak Bisa Masa Sama Pak Ari Diajarin Nih Pak Bacanya Bismillah Hir Rahman Hir Rahim Masa Nggak Bisa Bisa Nggak Bisa Nggak Apa Karena Kewajiban Kita Adalah Belajar Kewajiban Kita Membaca Nggak Bisa Itu Urusannya Nanti Yang Penting Sebelum Mati Kita Sudah Belajar Terima Kasih Ya Untuk Semuanya Ada Saran Ada Kritik Silahkan Ke 0812 828 7881 Diutamakan Pakai Whatsapp Ya Kalau Pakai SMS Sayang Pulsanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kewajiban 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 Kewajiban